Untuk menekan jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan kapal nelayan di pesisir Pantai Puger ketika kondisi cuaca buruk di perairan Laut Selatan, jejaran Polair Pores Jember membagikan pelampung untuk para nelayan yang sedang beraktivitas di Dermaga. Sejumlah personil Polair Pores Jember turut langsung ke Dermaga untuk membagikan pelampung kepada para nelayan pesisir Pantai Puger. Pembagian pelampung ini sebagai upaya untuk menjaga keselamatan nelayan, sebab perairan Laut Selatan khususnya di pintu pelawangan Pantai Pancar merupakan jalur maut bagi perahu maupun kapal nelayan. Tak sedikit perahu jukung atau kapal nelayan yang telah menjadi korban keganasan ombak disertai gelombang tinggi saat melintas di pintu pelawangan Pantai Pancar. Para nelayan mengaku senang dengan adanya pembagian pelampung dari jajaran Polair Pores Jember, sebab selama ini mayoritas nelayan di Puger tidak mengenakan pelampung saat beraktivitas di laut. Selamat menikmati. Pembagian pelampung ini sebagai bentuk kepedulian dari Polair Pores Jember atas keselamatan para nelayan sekaligus menekan jatuhnya korban jiwa ketika kecelakaan laut terjadi. Selagi masih di melaut. Limbuan yang secara kontinu kepada nelayan dari Polair apa? Saya sarankan pertama ini bantuan, rawat yang baik dan kalau melaut dipakai. Ini untuk keselamatan, untuk mengurangi kecelakaan yang di laut. Sebelumnya pada akhir bulan Juli lalu, kapal motor Joko Berek terbalik akibat diterjang ombak di pintu pelawangan Pantai Pancar, hingga mengakibatkan 8 ABK meninggal dunia, 1 orang masih dinyatakan hilang, dan 13 ABK selamat. Dari Puger, tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.